Kamesa Politeknik Pariwisata atau Politekpar NHI Bandung, mawisuda 618 pasiswanya di Sabuga, Bandung pada Kamis 7 Desember 2023. Wisuda tersebut diselenggarakan setelah mereka baru saja terakreditasi unggul sebagai lembaga pendidikan vokasi kepariwisataan di antara sekolah dan lembaga pendidikan pariwisata lainnya di Indonesia. Kusai Wisuda 610 mahasiswa Politeknik Par NHI Bandung, Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Niwayan Giri Adnyani menyatakan, Politeknik Par NHI Bandung baru saja terakreditasi unggul sebagai lembaga pendidikan vokasi kepariwisataan di antara sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan pariwisata di Indonesia. Dengan dasar tersebut, ia pun berharap para lulusan selalu penuh semangat menghadapi segala tantangan dan perubahan yang terjadi. Hal itu sesuai dengan tagline Wisuda kali ini, yaitu Nulia Tenaci Invia Is Via Nothing Is Impassable Grip, yang artinya semua bisa terlaksana. Tidak ada hambatan kalau kita punya perjuangan yang teguh dan konsisten. Pihaknya pun menargetkan 30 persen lulusan Politeknik Par NHI berwirausaha. Juga kita menerapkan kurung internasional antara lain ASEAN, yang kita disebut dengan ASEAN MRTV, dan kita menjadi sekolah yang baru saja terakreditasi unggul sebagai lembaga pendidikan vokasi kepariwisataan di antara semua sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan kepariwisataan yang ada di Indonesia. Sementara itu, Direktur Politeknik Par NHI Bandung Andar Danova L. Gultom mengungkapkan, suplai tenaga kerja pariwisata pada tahun 2024 mencapai 12,9 juta orang, termasuk tenaga kerja ekonomi kreatif yang mencapai hampir 20 juta orang, sesuai rencana strategis Kemen Parekraf. Ia menegaskan lulusan Politeknik Par NHI saat ini pun menyumbang suplai tenaga kerja tersebut. Jelas bahwa suplai tenaga kerja itu di tahun 2024 itu 12,9 juta, sesuai rencana strategis Kementerian Pesat Tengah Eko Kreatif. Jadi yang sekarang lulus itu akan menyumbang suplainya, termasuk juga tenaga kerja di ekonomi kreatif, di tahun 2024 akan berjumlah 19,9 juta, hampir 20 juta. Saat ini sebagian wisudawan dan wisudawati Politeknik Par NHI tersebut telah bekerja. Hal itu tak lepas dari penerapan kurikulum internasional oleh Politeknik Par NHI Bandung.